kalian ya kalian-kalian semua yang punya motor L15 V2 nih kalau nggak motor yang motor apapun itu kalau misalkan udah di stutter Hello what's up guys welcome back with me di channel Lobel XVNWV so ya kali ini gue pengen mau vlog lagi karena udah lama gak ngevlog dan nih kalau ini motor gue bangkit lagi karena kemarin sempat mau vlog lagi permusalahannya dinamol stutter mc ini gue pengen ngasih penjelasan juga tentang orang yang suka beli barang-barang KW nanti takutnya kayak gua so sekarang gue jadi mau ulas-ulas kuliah gue mau berangkat ke kampus dan ya ntar panik gak panik gak panik gak panik gak paniklah masa enggak udah nah tadi kayak gitu juga gue ngerinya kayak gini dinamol stutter lagi Mek ayo kita berangkat so ya jadi gue hal yang gue takutin ya tadi dinamol stutter Mek ngerinya ngedrop ngedrop kan ya Allah taruh taruh gue lagi masih sawan ya masih agak deg-degan ya agak deg-degan ya karena ini cuy kenapa ya ini motor suwe ini satu ini oke jadi ya takutnya kayak tadi lagi Mek gue stutter-stutter gak bisa karena kenanya dinamol stutter Mek kalau untuk harga dinamol stutter ya lumayan jadi gue waktu itu sempat servis nah dinamol stutter gue kena nih kena nah waktu itu gue gak ada duit kan gue beli yang KW aja KW nya aja harganya 400 originalnya harganya 600 so ya jadi gue waktu itu beli yang KW Mek gak sampai 3 bulan dinamolnya udah gosong udah kebakar udah rusak gitu kan udah ya pusing puyeng lah puyeng nah setelah itu setelah berapa 4 bulan rusak kan udah rusak gue beli lagi nah otomatis gue beli original aja dari tempat-tempat rusak nah gue tadi kayak gitu susah di stutter kayak gitu gue ngerinya kena dinamol stutter lagi Mek gue gimana ya agak takut anjir soalnya harganya lumayan dinamol stutter 600 ribu anjir anjir di motor puyeng gitu harganya puyeng gitu kan jadi gue mau nyaranin lo untuk kalian ya kalian-kalian semua yang punya motor L15 V2 nih kalo gak motor yang motor apapun itu kalo misalkan udah di stutter motor gak nyala mending didiemin Mek mendingan didiemin karena mendingan didorong anjir walaupun akhir lo abis atau apa mendingan didorong karena kalo misalkan lo nyoba stutter itu dinamol muter terus kan nyebabin gosong gulungannya kebakar gitu kan itu hal yang paling ditakutkan jadi kemarin itu gue sempet diganti dinamol stutter di bulan November nah itu gue abis 4,5 dinamol stutter itu gue beli yang kan ada yang KW, ada yang KW Super, KW Super itu mendekati yang Ori dan original yang KW itu 300 ribu yang KW Super itu KW Super itu 4,5 dan original itu 650 nah otomatis doang gue beli yang gak mau yang cepat-cepat rusak banget dan gak mau yang mahal-mahal banget jadi gue beli yang KW Super yang harganya 450 ribu setelah gue beli awalnya aman 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 dan sewaktu-waktu gue pake bawa jalan kan motor udah susah di stutter gitu kan mungkin udah udah di servis udah 3 bulan lebih gitu kan gak di servis nah itu dinamol kena eh susah di stutter kan nah gue servis dong nah pas di servis stutter bisa pas waktunya apa namanya mau mulai anjay untuk mulai pas nyoba waktunya untuk balik-balik maksud gue pulang pulang ke rumah itu pas di setengah jalan motor gue mati di stutter gak bisa kayak tadi lah gue panik dong gue ya ini gimana nih ya ini gimana ya gue telepon mekanik gue gue telepon mekanik gue gue telepon mekanik gue gue bilang ini kenapa ya coba di cek bendiknya aman gue cek ee kakinya ya cuman abis doang gak tau abis di cek businya aman nah di cek dinamo gosong kagak muter and then lah panik dong gue panik panik kenapa karena gue baru ganti dinamo stutter karena gue udah kena lagi gue puyong gitu kan gue bilang yah duit lagi ini kan langsung dan bener aja gue ke tukang servis dinamo tukang servis dinamonya udah nyerah yaudah otomatis gue beli palingan gue kalo misalkan udah kena lagi paling gue nge-vlogin duit lagi buat beli yang kawenya aja lah sekalian gue pengen coba yang kawenya gimana soalnya kena mulu pak gue rada puyong gitu dan sorry banget gue baru nge-vlog lagi sebenernya gue udah nge-vlog tiap waktu San Morgop gue sempet nge-vlog sempet nge-vlog gue waktu itu iya San Morgop nge-vlog tapi suaranya gak masuk karena gue nyowoknya gak terlalu ke dalam audio jacknya jadi ya tau sendiri jadi suaranya ilang anjing jadi tuh gue pengen ketemuan dulu sama temen gue jadi ketemuannya itu di make di harapan indah ya untuk ke rumah temen gue gitu kan tut 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 gue udah lama banget gue udah lama banget gak nge-vlog jam segini ya udah lama banget biasanya gue nge-vlog sore kalo gak sore San Morgop juga gue nge-vlog San Morgop udah jarang karena kemarin gue udah sempet nge-vlog juga tapi gak masuk audionya ih sebel hehehe dan moga-moga gak ada polisi jadi ya gue sama motor ini harus pertama kuat-kuat mental kuat-kuat duit udah pastinya karena kalo lu kok kurangin duit lu gak bisa nih anjing motor ini berjalan di jalan raya sampe sekarang anjing sakit dada air ngejoak hehehe capek ya anjir gue pengen ngumpulin beli PC pengen ngumpul-kumpul sebel ntar ya pak taruh kaliin hati dulu pak oke dan serem banget gue kali ini naik bomoternya ya sedikit santai karena ya ada temenku di belakang kalo kita ngebutin apakah dia ngejar gue itu dari tadi masih kepikiran naik nah disini ya biasanya orang pada muter balik jadi kita agak serem oke ini abang-obang paket jadi kita ini sekarang mau ke pekayon mau ke rumah temen gue ya sekitar 30 menitan lah ke pekayon belum nunggu temen gue yang satu lagi si haji kan kalo gue nge, kalo gue ngebejek mungkin cepet tapi kalo gue ngebejek yaaaw sejam lah aduh ini serem banget cuma pake solotip gue gak diputus di jalan anjir oke ayo bisa kak ayo ya hati-hati kak bismillah 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 kak pake 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 pake